Tempat pemungutan suara atau TPS diserbu warga pada hari pencoblosan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat pada hari Rabu 27 Juli. Suasana ini membuat arus lalu lintas di kota Sambas pada hari pencoblosan tampak sepi dan lengkang. Kepadatan lalu lintas nyaris hampir tidak terlihat di sepanjang jalan. Beberapa toko juga memilih tutup di hari pencoblosan ini. Warga Sambas yang memiliki hak pilih langsung menuju ke TPS-TPS. Di kota Sambas, terdapat beberapa TPS yang semua petugasnya menggunakan baju adat Melayu, salah satunya di TPS 01 Desa Pendawan. Di TPS ini, semua petugas KPPSnya menggunakan baju adat Melayu. Tampak para pemilih antri untuk mendaftarkan diri ke TPS tersebut. Salah seorang anggota KPPS, Barnizan menyebutkan bahwa tradisi ini sudah sering dilakukan di desanya pada saat pemilu. Walaupun tidak semua TPS, tapi dipastikan salah satu TPS ada yang unik, salah satunya menggunakan pakaian adat Melayu untuk melayani pemilih. Dari Desa Pendawan, Indra Nova, CSMTV melaporkan.